Assalamualaikum teman-teman Perkenalkan nama saya Putri Mumida Alim dengan name 1901 095 Baiklah disini saya ingin menjelaskan tentang Reologi Baiklah teman-teman mari kita mulai Reologi Reologi berhasil dari dua kata yang berarti Reologi mengalir kogok ilmi Reologi menggambarkan aliran cairan dan deformasi daripada hari Prinsip dasar Reologi telah digunakan untuk meneliti Yang pertama cat dan cinta Yang kedua berbagai adanya makanan Yang ketiga panas untuk pembangunan di jalan Empat kosmetik Lima produk hasil pertanyaan makan Pada formulasi dan analisa dari produk permasi yang pertama Emosi yang juga pasang dan kerja supositoria Aplikasi reologi di bidang farmasi Yang pertama cairan Percampuran dan aliran bahan Relasi melalui mulut, wadah, perpindahan cairan, stabilitas fisik sistem dispersi Yang kedua seni solid Penyebaran dan pelekatan pada kulit Pemindahan dari wadah atau tuk Kemampuan terpadat untuk bercakup dengan cairan-cairan Perlepasan obat dari bantuan Yang ketiga Padatan Berikut di aliran terpuk dari korong Kulitnya ternyata, tablet atau matur Pengopilasi menggunakan sepuk atung gano Yang keempat Produksi Pemilihan peralatan produksi dan efisiensi proses produksi Nah, sebelum kita melanjutkan ke tipe aliran Kita harus mengetahui istilah jenis ini Aliran yang pertama adalah Nelton Aliran Nelton adalah jenis aliran yang ideal Semakin tinggi, fisik sistem, maka semakin tinggi Kulat di dalam internnya Aliran ini tidak membutuhkan tekanan untuk mengalir Karena aliran ini mengalir dengan mencuri galibrasi Dan sehingga, ketika fisik sistemnya tidak akan berubah Contohnya ada Nah, ternyata, reologi berhubungan loh dengan fisik sistem Jadi, apa itu fisik sistem? Jadi, fisik sistem merupakan Suatu pernyataan tentang Tahanan dari suatu cairan Untuk menalir, makin tinggi fisik sistem Maka, makin fisik sistem pula tahanannya Tipe yang kedua adalah Nelton Aliran ini dipengaruhi oleh adanya kecepatan Yang besarnya energi sehingga bisa mengalir Bila tidak diberi di kanan, maka sediaan ini tidak akan mengalir Artinya, untuk mengalir, sediaan ini membutuhkan bantuan Karena adanya tekanan energi, maka Fiskositas dari sediaan akan berubah Aliran plastik Kurva aliran plastik tidak melalui titik 0,0 Tetapi memotong tumbuh seri res pada suatu titik tertentu Yang dikenal sebagai harga ion Contohnya, di sisi tertuap Pesioda plastik Pesioda plastik disebut juga sebagai sistem kecepatan Fiskositas menurun ketika red option meningkat Contohnya kecepatan atau saus tomat dalam botol dan juga body lotion Hilatat Hilatat disebut juga sebagai sistem gestert mental Fiskositas menaik berarti red option meningkat Contohnya salat dan pasta Untuk time dependent Terbagi menjadi tiksotropi dan anti-tiksotropi Tiksotropi Tiksotropi merupakan tipe sediaan Apabila dia dalam keadaan diam-diam Dan apabila dia diberi pengocokan Dia akan merupakan jadi sol Dan apabila pengocokan dia berhenti Nanti tahap dan tahap dia akan kembali menjadi gel Cocok untuk sediaan emosi salat Substansi krim flosyo dan substansi parang itu Terapi berperang kulat Ini adalah kurva tiksotropi Antitiksotropi Sediaannya mengandung zat padat dalam jumlah sedikit 1-10% dan terkolokulasi Contohnya makna Ini merupakan kurva dari anti-tiksotropi Relogi sediaan padat Terkadang aliran yang jelek bisa diaktifatkan Karena adanya kelembapan Di mana penaringan partikel-partikel Akan mengurangi partikel-partikel tersebut Pada proses pembuatan tablet Serbu yang digunakan harus memiliki sifat alir yang baik Dengan memperhatikan 1 bentuk dan ukuran partikel 2 porositas 3 kelembapan 4 kelembapan 5 elektronik Sekian penjelasan dari saya Terima kasih kepada teman-teman yang telah melihat video saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!